Intro Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Dalam Injil hari ini, kita merenungkan Yesus memberi makan kepada banyak orang dengan lima roti dan dua ikan Yesus memecah-mecahkan roti itu Dan para murid membagi-bagikan potongan roti itu kepada semua orang yang hadir Ternyata, makanan yang seadanya itu bisa mengenyangkan begitu banyak orang Bahkan, masih tersisa dua belas bakul penuh Kisah ini mengajarkan kepada kita akan dua hal Yakni, pertama, kita mesti saling berbagi Kehidupan kita akan menjadi lebih mudah dan ringan jika kita saling berbagi Sepotong roti dan dua ikan yang ada akan terasa sangat berarti jika kita bisa saling berbagi Kita bisa saling memberikan dukungan lewat cara hidup dan kebersamaan kita Kedua, Tuhan membutuhkan kerjasama dan partisipasi dari pihak kita Mujisan perbanyakan roti itu terjadi karena kuasa Yesus Dan Yesus pun memakai roti dan ikan yang ada pada para murid Lalu para murid sendiri juga yang membagi-bagikan Kerjasama seperti inilah yang diperlukan Yesus dalam membangun dunia dan komunitas kita masing-masing Selain kita saling mendukung Kita perlu membuka hati untuk Tuhan Tuhan akan memakai kita untuk tujuannya Ia akan melengkapi kekurangan kita Dan bahkan bisa membuatnya menjadi berkelimpahan Mari kita saling berbagi roti dan ikan Yang ada pada kita dalam kehidupan bersama Agar kita pun dikuatkan Untuk berjalan di jalan Tuhan Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton